Oke, terakhir kita udah sampai Bisa ngoneksiin ya Antara si peminjam Antara data peminjaman Dengan pelanggan Berarti yang ini kita anggap done Oh iya Ini kita Push dulu ya Project ini kita push dulu Kita push dulu ke github Lupa kemarin Belum di push kayaknya Oke Kita biarkan aja ini berjalan Kita bisa biarkan Oh udah aman Dikit ternyata Sip Oke Nah sekarang kita Lanjut ke versi yang keempat ya Ini banyak juga nih Nah untuk versi yang keempat Ini bukan versi ini Ini kita fokus dulu ke register Kita akan fokus ke sini Kemudian Menambah buku Yang ini nanti kita akan Masukin di akhir aja Di akhir mungkin setelah Versi yang 4 ini Berapa selesai Ini kita kasih Mulainya Ini tanggal 14 ya 14 14 September Eh Oktober salah Oktober 2021 Ok Sekarang kita lanjut Kita bikin register Nah kemarin kan Kita loginnya pakai ini ya Pakai username Sama password disini Ini kita hapus dulu Terus di Di deklarasi Struck Pelanggan Ini kita tambahkan Car username Max Nama aja Car password Max Nama juga Ok Pelanggan Status pelanggan Oke Nah kemudian Di awal Disini di login Kita bikin Fungsi untuk ngecek Is login Is login Out login Car user Name Car password Fungsi ini digunakan Untuk ngecek Apakah Surname dan password Sesuai Surname Surname To Jika login Jika login Oh ini nggak bisa ya nggak bisa langsung aja banyak-banyak banyak pelanggan ini berarti banyak pelanggan sini kita pakai ya pakai ini ya pakai for ini juga boleh kayak gini i kurang dari 0 eh salah kursus ini 0 i kurang dari banyak pelanggan i++ kemudian kita bandingkan strcmp ke list pelanggan ke i.username sama dengan username if dengan 0 dan strcmp i salah list pelanggan i.password berarti ball status false terus 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 jadi sini kita out login oke seorang datang persen S nah kita bikin juga ini fungsi untuk ngeget namanya namanya sih orangnya kenapa dia put ini guys always return no eh salah hmm jadi saya ee car kenal selamat menikmati kalau misalkan si username nya sama ini cukup pakai username aja kita strcpy nama dengan list pelanggan kei ini kita break ya biar dia enggak terus gak wasting time oke kita kasih disini get get nama pengguna oke oh iya kita disini kita masuk ke menu tamak eh enggak kita masuk ke login dulu di login kita perlu rubah sedikit nih atau masukkan satu untuk register oke ini tinggal 15 menit lagi tinggal 15 menit lagi tuh foto youtuber ya oke terus masukkan satu satu oh iya salah sorry 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 kalau misalkan dia satu satu kita bikin fungsi register disini terus 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 Registrasi Resiko kalau pakai Eh enggak Enggak perlu ini karena dia pakai Perses Jadi kalau misalkan dia pakai yang panjang Itu yang reggae gitu Itu baru kita perlu Baru kita perlu Flash Mulai berpikir si laptop Kok barang Eh no No Oke Satu Satu Oke Sip Dia aman ya Ini kita kasih Blocking Atau Sorry Eh enggak dia Hanya akan keluar Kalau misalkan Masukinnya 0 Coba Coba Ini pulang Bisa Satu Satu Oke Sip Sampai jam 12.55 ya Kita gas Register Sini kita Termin F Masukkan Apa aja ini yang dibutuhin Di Panggan Masukkan Masukkan Nama Masukkan Masukkan A user Name Masukkan password Atau mungkin Ini di atas Boleh 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 Terus Kita play Ini juga Yang ini Persen D Eh kok D Sip Liris Pelanggan Ke Banyak Pelanggan Dot Lid Nah Nama Karena Dia Ada Kemungkinan Koma Ya Kita Pakai Kayak Gini Nama Viserman Ini Kita Pake Persen S Nah Nanti Mungkin Untuk Validasinya Kayak Misalkan CID nya Harus Apa Harus Pake Format Misalkan PLG Min Apa Terus Namanya Itu Nggak Boleh Kosong Terus Namanya Itu Misalkan Minimal Panjang Nggak Boleh Kurang Dari Tiga Maksimal Nggak Boleh Lebih Panjang Dari Max Nama Sernama Paso Juga Nah Untuk Validasi Itu Nanti Kita Bikin Di Video Selanjutnya Ini Kita Fokus Ke Pembuatan Strukturnya Dulu Terus Flush Terus Selanjutnya Tidak 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 Kemudian Kita Cek Anggota Smer Tidak Maka Dari Pelanggan Kebanyak Pelanggan Dari Pelanggan Pelanggan Di Sino Else 1 Terus Disini Kita Tambahkan Apa Namanya Pelanggan Tambah Ya Disini Kita Print F Pelanggan Berhasil Disimpan S S Terus Tidak coba dulu ID-nya bisa PLG 01 namanya Agusda Mawa oke kita coba login ya login ada yang bawah oke untuk register berarti udah kelar next kita akan coba untuk kasih validasi di register ya biar dia nanti gak bisa sembarangan untuk inputnya sekalian nanti bakal kita validasi juga untuk si loginnya gak bisa sembarangan masukin nilai oke see you in the next video